ini kayaknya dia mulai trouble lagi nih jadi RPMnya turun terus posisi kita berhenti di traffic light jadi mesinnya mulai getar lagi nah jadi ceritanya mobil ini adalah miliknya pembeli sudah dibeli tahun 2013 kemudian dia ada keluhan yang katanya tidak bisa diatasi oleh bengkel di sekitaran atau dekat tempat tinggalnya sebenarnya kemarin kita sudah bawa mobil ini akhirnya terpaksa kita sharing juga kayak gini semua teman-teman karena kemungkinan kendala yang dihadapi yang seperti ini itu banyak dihadapi oleh teman-teman yang menggunakan bios atau limo jadi mobil ini sebenarnya kemarin tidak ada indikator ini nyala kemarin kemarin enggak nyala tapi karena dia itu gasnya kempos ditarikan awal dia nggak bisa jalan gitu di awal harus dipompa dulu gasnya airnya inisiatif sorenya itu sensor O2 nya sensor oksigennya kita copot kita copot biar mobil bisa jalan dulu tapi dampaknya memang ketika sensor oksigen itu dicopot ini jadinya nyala ya ini nyala bisa jalan cuman gasnya masih kempos sekarang ditarikan atas justru jadi enggak mau naik RPM nya enggak mau lebih dari 2000 kemarin tuh nah karena kita juga enggak tahu kira-kira kenapa mobilnya hari ini kita akan bawa mobil ini ke bengkelnya grubert kita akan konsultasi sama kepala bengkelnya sama Pak Teg kira-kira kenapa terus nanti kira-kira penanganan yang dibutuhkan apa jadi hari ini kita pagi-pagi startnya jam berapa ini jam jam 6 kita berangkat ke bengkel grubert dari Sido Arjo menyalakan AC dulu ya Nah kalau dinyalakan AC nya normal aja sih jadi ini akan nyala terus nih kalau kita cabut itu bukan penyelesaian pokoknya yang mending kita bisa bawa dulu sebenarnya kemarin jadi nanti waktu sampai full kita konsultasikan dengan Pak Teg nanti kita juga bakal sharing juga lah sama teman-teman sebenarnya kendalanya apa jadi penyakitnya itu tadi satu mobil ini gasnya ada kempos di tarikan awal kemarin ya jadi mobil mau jalan pertama itu susah harus dipompa gasnya bompa sedikit-sedikit RPM nya naik di atas ribu baru dia mau jalan kalau belum dia mau jalan terus eh apa namanya ketika sudah ditarikan atas masih normal enggak ada masalah sebenarnya mobil ini servisnya itu rutin jadi ada sampai ada kartu servisnya jadi pemilik yang menggunakan ini sebenarnya rajin ganti olinya rajin saya lihat ini ada kartunya kartu servisnya ya cuman kayaknya memang bengkel yang nangani ini kurang pas bengkelnya yang kurang pas sehingga tidak tidak bisa menyelesaikan problemnya kendaraan kemarin itu sebenarnya permintaan pembeli itu mas minta tolong mobil saya di scan katanya bengkel ini harus di scan karena eh penyakitnya enggak ketahuan kalau enggak di scan begitu saya cek pertama saya pegang mobilnya nah ini sensor O2 nya karena ciri-cirinya nya apa nama ciri-ciri yang dampak itu gasnya kempos ya kan mesin di gas malah ginjal ginjal itu goyang itu loh mesinnya jadi kayak enggak mau enggak dapat putaran nah hari ini kita coba periksaan ke bengkel nah sebenarnya kemarin itu susah buat jalan berhenti di traffic light itu bisa lama gitu kita mau mulai jalannya karena mobil nggak mau jalan akhirnya dibeliin orang nah sehingga untuk penanganan awal biar mobil sementara lancar jalannya sensornya dicabut kemarin sensor O2 yang depan yang atas dicabut kita sudah di pintu tol Sidoarjo Nah di kantor engine masih nyala kita bakal gas mobil ini di tol mudah-mudahan enggak terlalu padat ternyata padat juga kita cari kanannya stabil banget ya ternyata tarikannya udah kayak kemarin kemarin selain kita copot sensornya kita juga reset akinya jadi aki minusnya gitu kita lepas selama kurang lebih lima menit terus air kita pasang lagi kita pasang lagi terus kita reset kita reject mesinnya nanti kita tunjukin caranya biar kalian juga mungkin ada bayangan gimana sih penanganan awal kalau pas indikator engine itu nyala dan mobil kalian apa namanya mesinnya tempos gasnya gitu ya ini barus nyeling empat deh saya pakai ini nggak nyedat sama sekali RPM nya juga udah mau naik di atas 2000 nih sekarang jadi apa-apain padahal ya nah kita sudah turun di pintu tol waru sekarang di kemudaran waru nih macet udah kesiangan sebenarnya kita nah ini kartu mesin sinyal tapi kalau RPM nya dia normal selama di tol tadi kalau nggak muncul masalah apa-apa tarikannya normal banget kalau kemarin gini nggak bisa jalan mobil itu harus dipompa gasnya berulang kali susah banget kemarin bawahnya kita masuk jalan Raya Ayani dan mesin masih baik-baik saja sudah sampai di wonokromo mesin masih baik-baik saja stabil tidak menunjukkan ada gejala selain pemandangan lampu ini kata rengin yang menyala ya ini kayaknya dia mulai trouble lagi nih jadi RPM nya turun terus posisi kita berhenti di traffic light jadi mesinnya mulai geter lagi biasanya sih nggak apa-apa kalau buat jalan gini nggak apa-apa biasanya dia nyendat jadi sebenarnya kalau engine nyala itu gejala yang muncul yang pertama adalah biasanya genjala fisik ya maksudnya yang sudah sangat mengambat adalah gasnya kempos kemudian setelah itu mobil mulai bergentar gitu mesinnya sampai akhirnya ya nggak bisa jalan jadi sebaiknya jika jika ada engine nyala bengkelkan lah tapi bengkelkan ke bengkel yang bener lengkapnya kalau bengkelnya nggak bener bukan tambah bener tambah rusak mobilnya jadi ternyata setelah mobilnya panas ini mulai muncul lagi ini nggak stabil kemudian RPM nya juga nggak mau naik dia langsung nyendat kenal portnya itu mulai kedengeran berebet suaranya dari luar itu setelah mobil ini ternyata panas ini kita perjalanan tadi sudah lebih dari setengah jam dari rumah ya ternyata setelah itu baru muncul gejala-gejala yang kemarin RPM nya nggak stabil ketika mobil berhenti terus digas lumayan kempos gitu ya nggak mau langsung lari jadi fix kemarin cabut sensor riset aki itu masih belum menyelesaikan permasalahan utamanya dia ya jadi hari ini wajib di periksakan RPM nya drop terus kembang kempis naik turun sendiri nah kali ini mobil sudah dibongkar sedikit analisa awalnya adalah sensor O2 nya kotor tapi ternyata setelah kita buka semua mulai dari kotak filter udaranya terus motor fan nya sensor O2 nya semuanya kotor nah ini dia box filternya debu debunya penuh ya jadi ini juga ada pengaruhnya ternyata kenapa mobil itu nyendat tidak mau jalan gasnya kempos kemudian motor fan dibawah udah dicabut di rebuild dulu dibersihkan ternyata cuma kotor tidak ada kerusakan ya spon filternya juga hitam ya kawan terus kita belum buka businya sih nanti kita juga cek businya kemungkinan memang businya juga kotor kalau analisa awalnya tadi sensor O2 kenapa kotor karena penggunaan bahan bakar yang kurang pas sebenarnya tapi selain itu kayaknya mobil ini sudah terlalu lama juga nggak di service detail nggak dilakukan tune up nah sebaiknya kawan-kawan melakukan itu secara rutin nah ini businya udah kita lepas nah ini tampilan businya hitam ini pembakarannya memang enggak bagus akhirnya mobil nyendat mobil gasnya kempos ditambah lagi memang dengan sensor O2 nya yang kotor nah kemudian leher totalnya juga dibersihkan ternyata juga hitam hitam banget malah kotorannya banyak sekali jadi nah ini tampilannya tuh hitam kan jadi memang mungkin di service sebelumnya tapi nggak pernah sedetil ini ini leher totalnya nggak dibersihkan ini dia pakai cleaner biasa aja untuk membersihkan menggunakan lap kain ya majun nah diambil lagi sisi bawah sisi atasnya pokoknya sekeliling leher totalnya dibersihkan untuk membersihkan leher total teman-teman bisa ganjel pedal gas atau menggunakan alat langsung diganjel disini seperti yang dilakukan oleh mekanik ini kemudian dibersihkan saja dengan cairan cleaner pembantu bisa atau dengan bensin bisa kalian boleh menggunakan hal itu dibersihkan sampai bersih nah ini harusnya dilakukan rutin jangan nunggu mobilnya ngadat baru dibersihkan nah ini kayaknya memang nunggu mobilnya ngadat kemarin baru dibersihkan gitu kemudian filter udaranya juga dibersihkan kalau perlu diganti nah proses sudah selesai kali ini kita pemasangan busi sudah businya juga tadi sudah dibersihkan kualitas businya sebenarnya masih bagus cuman terlalu kotor banyak sisi pembakaran yang melekat pada busi sehingga menghambat pembakaran selanjutnya oke ini mesin sudah dinyalakan dan normal tidak lagi kembang kempis ya kayak tadi waktu di jalan hari ini sudah selesai besok nanti malam dan besok mobil ini akan saya bawa kembalikan ke konsumen itu dulu mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa membantu jika kendaraan kalian Pioslimo kalian mengalami kendala yang sama seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati